selamat menikmati ini kegiatan pagi-pagi ya mam rempongnya pagi-pagi aku tuh kayak gini jadi aku tuh nguber waktu pas mau Abel berangkat sekolah ya jadi biar kekejar semua gitu kekejar ininya beres-beresnya maksudnya biar rumah tuh gak terlalu berantakan gitu ya mam ini tuh Abi masih tidur di kamar jadi mumpung Abinya masih tidur dan ini masih pagi terus Abelnya juga masih santai ya masih sarapan masih aku suapin jadi aku mau bersihin karpet dulu nih biasanya sih aku vakum ya cuman karena masih pagi jadi kasih nanti Abinya kebangun jadi aku pake sapu lidi aja kayak gini tapi kalo misalnya Abinya lagi bangun gitu ya aku sih biasanya pake vakum gitu tapi ini karena masih pagi juga masih tidur jadinya biar gak keberisikan ya pake sapu lidi aja malah menurut aku lebih gampang pake sapu lidi sih lebih cepet gitu ya tapi memang debunya agak bertebangan dikit lah ya gak apa-apa lah karena aku pake sapu juga gak terlalu sering sih ini tuh aku keliatan bulak balik kamar tuh karena aku naro ini ya mangkok sarapan Abel tuh di kamar biar gak kena debu gitu ya mangkoknya aku tutup terus aku taro kamar gitu ini udah selesai tinggal disapuin aja debunya lihat ya mam itu tuh kotor banget karpetnya banyak debu halus terus remahan-remahan makanan gitu ya ini tuh baru dua hari gak dibersihin ya debunya udah segini banyaknya gitu enaknya karpet polyester tuh kayak gini ya mam gampang banget dibersihin udah gitu cepet gitu bersihnya beda sama karpet bulu ya agak susah gitu ya banyak yang nempel-nempel jadi gak kebawa gitu ke sapunya kalo karpet polyester tuh bener-bener kebawa gitu kalo pake sapu itu bener-bener keambil gitu kotorannya jadi gampang gitu ngebersihinnya di luar tuh mendung banget ya mam udah dua hari ini tiap subuh jam setengah lima tuh hujan terus di rumah aku tuh enak sih sebenernya adem ya cuman bingung kalo mengantar Abel nih waktu masih hamil sih waktu belum ada abi gampang gitu ya tinggal pake payung gitu kan sekarang udah ada abi kasian gitu kan kalo harus bawa abinya hujan-hujan gitu ya pake payung mana hujannya deres banget mudah-mudahan sih nanti jam setengah delapan tuh agak reda ya gapapa deh sekolahnya telat dikit ya yang penting hujannya berhenti gitu bener-bener nunggu berhenti dulu baru berangkat gitu ya mam biasanya aku tuh kalo pagi-pagi gini tuh agak santai ya mam tapi karena sekarang ada abi jadi aku harus lihat waktunya jadi kapan waktunya abi udah bangun belum bangun gitu ya jadi kalo misalnya kayak gini kan abinya belum bangun ya jadi enak gitu ngurus Abelnya juga jadi fokus gitu ya beda kalo misalnya abinya udah kebangun waduh itu agak rempong gitu ya mam makanya ini tuh sebenernya masih agak kebagian cuman gak apa-apa yang penting udah beres gitu ya Abel udah sarapan udah siap juga jadi tinggal santai-santai Abelnya juga bisa sambil nonton dulu gitu ya sambil nunggu nanti jam 7 lewat baru deh berangkat gitu yang biasanya aku tuh kalo sarapan tuh bikinnya sesudah lanter sekolah Abel sekarang tuh aku kalo bikin sarapan tuh pas subuh kayak gini ya mam jadi sekalian bikin bekal Abel sekalian juga aku bikin sarapan buat aku kalo emang lagi mau bikin sendiri gitu gak mau beli tapi kalo misalnya lagi ribet lagi gak keburu gitu terus juga lagi bosen gitu misalnya sama masakan sendiri biasanya sih aku beli ya nitip sama suami aku jadi suami aku sebelum berangkat kerja ngebeliin aku dulu ke depan gitu nasi bakar atau nasi uduk gitu jadi pas pulang sekolah Abel aku tinggal makan gitu ya mam nah ini Abinya udah bangun ini udah jam 7 aku mau beresin tempat tidur dulu aku pindahin Abinya ke sofa depan ya Alhamdulillah ini hujannya tuh udah berhenti banget bener-bener udah terang ya jadi udah gak ada gerimis-gerimisnya lagi terdita aku udah takut gitu ya kalo cuman sekedar gerimis juga kan agak gimana gitu ya mam setelah payung aku tuh yang dirumah tuh gede banget berat gitu jadinya agak susah gitu tapi Alhamdulillah udah terang banget di luar ya jadi udah gak perlu bawa payung lagi terus langsung panas gitu langsung terik jadi kayaknya bagus nih untuk ngejemur nanti pas aku pulang dari ngantar sekolah Abel ya ini aku udah mau berangkat udah mau ngantar sekolah Abel aku mau siap-siap ngegendong Abi ini aku pake gendongan yang samping kayak gini aja karena gendongan aku yang M-shape itu lagi dicuci ya karena keseringan dipake jadinya lagi dicuci jadinya pake gendongan yang samping gini aja sebenernya kalo untuk ngeinter jemput Abel enakan pake gendongan yang M-shape ya mam itu lebih nyaman Abi nya lebih pulas tidurnya lebih gampang tidur gitu dibandingkan yang kayak gini akunya juga jadi pegel banget soalnya kalo yang ini karena tangan yang kiri masih nopang kepalanya ya gak bisa di apa gak bisa dilepas gitu jadi agak pegel dan pundak aku agak sakit juga kalo yang M-shape tuh aku cuman megangin kepalanya Abel ah Abel megangin kepalanya Abi aja karena kan lehernya masih belum kuat gitu ya jadi emang lebih enak pake gendongan M-shape ya mam tinggal megangin lehernya aja gitu ya kepalanya supaya lebih stabil gitu gak ngejeglak ke belakang gitu nah ini udah mau berangkat Abel lagi pake sepatu terus juga ini panas mataharinya tuh mantep wall banget mam untuk berjemur karena rumah aku tuh langsung kesorot sinar matahari ya jadi untuk berjemur tuh enak banget gak perlu keluar rumah eh maksudnya gak perlu keluar pagar jadi tinggal duduk manis aja gitu di teras itu udah nyorot banget mataharinya nah ini aku udah di rumah aku langsung siap-siapin untuk mandi Abi Abinya lagi tidur masih merem jadi aku nyiap-nyiapin untuk keperluan mandinya Abi aja tapi sebelum mandi aku mau jemur dulu ya mam mumpung mataharinya Masya Allah lagi bagus lagi terik banget gitu ya abis hujan langsung terik banget mataharinya jadi mau aku jemur sekalian juga aku berjemur juga gitu ya kemarin tuh lumayan banyak banget yang tanya skincarenya Abi sebenernya gak macem-macem memang gak banyak juga cuma segini aja yang paling penting tuh minyak sama lotion ya karena kulit Abi tuh kering jadinya gampang merah apalagi kulit wajah itu gampang beruntusan kalau kering terus gampang merah-merah juga jadinya harus pake pelembab gitu ya mam ini aku lagi berjemur Masya Allah ini tuh enak banget mataharinya ini tuh mataharinya gak nyorot banget gitu ya mam cuman apa ya cuman kebagian teriknya aja sinarnya gitu tapi bukan yang langsung mataharinya gitu bukan mataharinya sebenernya agak ngadep sebelah sana gitu jadi aku cuman kebagian sinarnya aja jadi lumayan ini ya anget-anget gitu mataharinya lumayan untuk berjemur gitu aku berjemur gini juga gak terlalu lama ya mam cuma 10 menit aja yang penting rutin sih kalau lagi gak hujan ya kalau lagi hujan juga 10 menit sih yang penting rutin aja sih tapi juga gak tiap hari paling juga seminggu 3 kali gitu ya 10 menit sih aku paling lama ya gak lebih gak kurang juga pake timer kalo aku nah udah selesai gini aku gak langsung mandiin ya mam ngadem dulu gitu ya di ruang tv aku juga sarapan dulu abinya juga santai dulu kalau abis sih udah pasti merem ya mam tidur nah aku langsung makan dulu deh jadinya manfaatkan waktu selagi anak tidur gitu ya mam nah ini aku udah selesai mandiin abi oh ya kemarin tuh ada komentar temen-temen kemarin kan ada video aku yang mandiin abinya jongkok ya karena emang aku mandiin abi masih jongkok belum pake bangku kecil gitu akunya juga masih nyaman dan gak pegel juga gitu ya karena kan mandiinnya juga gak lama gitu ya terus juga kenapa aku sabunin abinya itu gak diperlak aja gitu ya pas sebelum mandi terus sambil dipijit-pijit gitu kalo abis sih gak betah ya mam karena kalo diperlak itu terus sambil dipake sabunnya diperlak maksudnya terus sambil dipijit-pijit itu kan membutuhkan waktu agak lama jadi abinya biasanya nangis kelamaan udah gitu dingin juga gitu kan jadinya pakein sabunnya ya pas di kamar mandi gitu aja pas mau mandi gitu jadi gak terlalu lama abisnya juga gak kedinginan gitu ya nah kalo untuk dipijit-pijit sih aku lebih suka pas abis mandi kayak gini ya mam jadi udah selesai mandi lagi dipakein telon gitu pake minyak itu pasti aku pijit-pijit gitu bagian perut punggung sama kaki itu selalu ya rutin gitu selesai mandi aku pijit-pijit gitu jadi aku pijitnya bukan pas sebelum mandinya gitu ya jadi pas sudah mandi kayak gini aja sih ini sih senyamannya aku ya mam cara aku kayak gini gitu karena aku ngikutin anakku aja gitu lebih nyamannya kayak gini gitu kan setiap ibu itu punya caranya masing-masing ya mam gimana supaya anaknya tuh nyaman gitu ya jadi ya cara aku seperti ini ya karena anakku nyamannya seperti ini kayak gitu ini aku lagi pakein baju maaf ya mam ini agak berisik karena emang lagi hujan juga nih jadi agak ada suara-suara air gitu ya aku tuh kalo face over tuh di depan ya mam di ruang tamu karena abinya di kamar jadi supaya gak terlalu keberisikan gitu kayaknya aku tuh kalo ngomong tuh kebanyakan ngomong gitu ya mam di akhir kalima tuh aku sih berasanya iya kayak ngomong gitu gitu ya kayak gitu terus malumin aja ya mam ini aku udah beres udah selesai nih abinya tinggal pakein hair lotion terus pake body lotionnya juga supaya gak kering gitu ya tuh kan gitu ya lagi aku tuh sebenernya udah mandi ya mam subuh-subuh tuh udah mandi cuman gak tau kenapa aku ngerasa kalo busui itu lebih sering gerah gitu ya udah gitu kayaknya rasanya tuh kayak pengen mandi terus gitu ya gak sih mam kalo lagi nyusuin tuh bawaannya tuh gerah kayak pengen mandi terus gitu setelah ini aku mau masak nasi terus mau goreng ayam ungkep untuk makan siang nanti habis itu mau santai-santai sebentar dan lanjut jemput kakak sekolah oke sampai disini dulu video aku kali ini terima kasih untuk temen-temen yang sudah nonton sampai habis semoga terhibur dan sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum wr. wb